Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel Youtube Gardawarta agar tidak tertinggalan informasi selanjutnya. Dengan mendirikan posko di SMK Pembangunan Candi Puro, orari daerah Jawa Timur didukung oleh orari lokal yang ada di Jawa Timur, membantu petugas dalam penanganan pasca erupsi Semeru di bidang komunikasi Dengan adanya bantuan tersebut, orari berkoordinasi dengan Basarnas untuk turut memantau dan membantu relawan guna mempermudah komunikasi dalam melaporkan kondisi di lapangan. Jadi posko dari orari daerah itu fungsinya adalah membantu komunikasi penanggulangan erupsi Gunung Semeru, yang mana kami menyediakan untuk tim evakuasi. Ada frekensi tersendiri, juga di posko Basarnas juga ada frekensi tersendiri. Jadi kami siapkan semuanya untuk membantu pelaksanaan penanggulangan erupsi Gunung Semeru. Pada kesempatan yang sama, orari lokal Madiun yang ditunjuk untuk bertugas di posko dokum Orda Jatim juga menyalurkan bantuan kepada warga terdampak erupsi Semeru yang mengungsi di SMAN Candi Puro. Bantuan yang disalurkan berupa sembako, pakaian layak pakai, dan sejumlah uang punai dengan tujuan agar dapat membantu meringankan beban warga terdampak. Bantuan diserah terimakan kepada petugas yang ada di posko tersebut. Setelah usai menyerahkan bantuan, anggota orari lokal Madiun yang diarahkan oleh perwakilan orari daerah Jawa Timur juga melihat kondisi para pengungsi di tempat tersebut. Para anggota orari mengajak bermain para anak-anak dan saling tanya jawab dengan harapan bisa memberi dorongan semangat kepada mereka yang terdampak. Yang diberikan itu tadi berupa bahan makanan, terus pakaian layak pakai, pakaian anak-anak, terus berupa dana yang mungkin bisa dibelikan. Sesuatu yang berharga dalam masa-masa pengungsian ini. Dan berharap kepada pemerintah mungkin sebagai menjembatani untuk anak-anak kita yang berpotensi sebagai penerus bangsa yang mana mereka harus diberikan pendidikan yang cukup serta diperhatikan kesehatannya. Terima kasih juga untuk rekan-rekan Madiun yang telah mengirim logistik mewakili rekan-rekan yang lain yang ada di Madiun sudah tersalurkan langsung ke pengungsi. Terima kasih bantuannya, dukungannya untuk rekan-rekan dari Madiun. Kedepannya ya mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini bisa terpenuhi untuk semua pengungsi yang ada di, yang mendapat musibah Semeru yang ada di rumahnya. Anggota Orari pada tempat tersebut juga mendengarkan kelukesah pengungsi dan tak jarang warga menceritakan keadaan rumah mereka yang sudah hilang akibat erupsi Semeru. Gus Nantau, Garda TV Garda Revolusi Multimedia Terima kasih telah menonton!